Bagi kita bisnis itu amal sholat, satu yakin Allah yang ngebagiin rizki, yang kedua apa yang kita lakukan jadi amal, makanya jangan sampai dagang mengganggu sholat, ngaco ya gak? Dagang itu ibadah, kuncinya ibadah adalah sholat, tinggalin aja toko, gimana ah kalau ada yang mau beli, ajak sholat. Semua perusahaan kami tutup pak, gak tuh gak berkurang, kita ada supermarket satu pak, minimarket, dikepung oleh supermarket yang lain, sok aja Allah yang ngatur rejeki, gak tuh gak berkurang pak. Padahal harga kita pasti agak lebih tinggi, dikit ya dibanding yang kartel itu, karena mereka kan ah gitulah caranya ya, jangan takut ada Allah, benar? Penting jadi amal, dan kalau baik ke pembeli itu hati-hati nih, bukan supaya dia beli, kalau baik itu amal. Kan ada tuh yang baiknya baik tipuan, ya gak? Aduh ibu, apa kabar ibu, ibu makin lama makin awet muda deh, nipu padahal jelas tua tuh ya, kata anaknya, mak kan tua bang, diam tuh yang asli omongan itu. Giliran udah dipuji, disukuhin teh botol, ternyata gak beli, amit-amit, tersetua bangka, ah. Itu dia menuhankan, gak ada pembeli adalah raja, pembeli itu adalah hamba Allah, kecuali yang datangnya Raja Salman. Ya, selebihnya mahamba Allah aja, yang statusnya masing-masing, benar? Halo? Jadi kalau baik tuh baik, betulan ya, bukan baik supaya dia beli. Kalau udah dibaikin, ternyata dia gak beli, ya ngapa-ngapa, kita kan udah dapet pahalanya. Bahkan kadang-kadang, berapa ini harganya, ditawar, hanya sesuai dengan modalnya. Ibu, kenapa ibu nawar kayak gini, saya gak ada lagi uangnya. Udah gak apa-apa bu, mungkin gak dapet untung uang, tapi untung membahagiakan dia, untung doa dia, itu bisa membuka pintu rezeki yang lain. Benar, eh, kalem, ya, jangan suka ngejatuhin dagangan orang, jangan beli kesana bu, dia mah. Halo, lihat enggak? Dia nipu, dia ngebohong, Allah tahu, gak barokah. Gampang kalau Allah mau ngambil rezeki kita mah, mampetin aja jantung kita, benar? 300 juta tuh. Oh, takut ya, mampet sekarang ya. Makanya yang baik aja, adanya disyukuri, amal. Lagi ditahan oleh Allah sahabat, gak mengeluh, amal. Ketika diambil ridho, amal. Lihat orang lain tidak ada iri dengki, orang dapat rezeki, alhamdulillah. Ini saya hari ini udah laku banyak, yang sebelah saya belum laku, sana aja bu, amal. Benar? Itu bagi kita, karena mati tuh gak dibawa. Coba, ini banyaknya jualan pakaian kan? Atau apa sih? Coba, nanti mati bawa berapa kodi ke kuburan. Jawab. Eh, saya udah nanya sama temen-temen yang kaya-kaya itu yang dibang. Ngomong, nanti mati dikubur pake uang logam ya? Oh, ngomong. Yang mati di punya batu bara, bos. Nanti dikubur pake batu bara berapa truk? Ada lagi nih yang pabrik semen. Bos, kan ya jiwa raga saya sudah bersatu dengan semen. Waduh, tiada hari kecuali memikirkan semen. Terus nanti meninggal gimana, bos? Mau dikubur pake semen berapa sak? Oh, enggak. Dicor ya, dicor. Eh, enggak mau. Kepalanya aja dicor. Terus ngapain mikir semen gak dibawa mati? Yang dibawa cuman apa? Makanya kalau Rasulullah SAW kalau mendengar Adan udah gak inget siapa-siapa tuh. Kata Siti Aisyah wajahnya tuh beda. Udah gak inget siapa-siapa. Tinggalkan. Tutup atau gimana lah. Ya. Kemudian sambil jaga toko, sempat gak sih disini pake ngaji-ngaji gitu gak sempat ya? Sibuk ya? Banyak pembeli kan? Berbahagialah yang jarang yang beli. Bisa banyak baca Quran. Saya pernah melihat toko tuh sepi gitu ya. Itu berapa jus tuh sehari, Pak? Yang banyak pembelinya, bora-bora jus ini. Paling jus ini minuman aja mampunya. Pak, Bu, nikmati di toko itu. Jaga pandangan. Jangan sampai di selamat dagang teh cuci mata tuh. Halo. Untungnya dapet. Dosanya melimpah. Pernah suatu saat, karena saya udah berumur begini. Gimana nih supaya ngikutin amal Rasul. Salah satu sunnah Rasul itu adalah sehat. Rasulullah kan sampai usia 63 tahun. Badannya fit. Atletis. Six pack. Wah, karena saya, oh ini sunnah nih six pack. Ikut aja fitness. Emang otot menguat. Iman melemah hadirin. Di tempat. Sekalinya balik. Saya gak mau lihat. Karena bagiannya ketat-ketat. Lihat ke cermin. Makin jelas ya kan. Dan lagunya gak pernah ada pengajian disana. Gak ada solawat. Asmaul husna atau murotan. Tidak ada di diskotik app itu. Di fitness itu. Saya gimana kalau saya mati disini. Telah wafat Abdullah Gimna Setiar. Tertimpa barbel. Kan tidak wibawar itu. Harus jadi amal. Makanya udah. Ganti olahraganya. Berkuda. Memanah. Berenang. Kan kalau olahraganya olahraga sunnah. Maka pahala. Selama berolahraga. Ditemani malaikat. Kalau niatnya lurus. Dikasih badan sehat. Sehatnya jadi amal. Olahraganya jadi amal. Apalagi kalau saudara memanah. Kan tiga. Olahraga yang ditemenin malaikat tuh. Permainan yang ditemenin malaikat. Satu. Memanah. Dua. Berkuda. Tiga. Apa? Berenang. Salah. Bercengkerama dengan istri. Bercengkerama. Tenggobrol. Bergurau. Oh manfaatkan itu pak. Jangan marah-marahan ya. Lumayan pahala tuh. Hadirin. Jadi. Bagi kita. Kesibukan adalah amal soleh. Syarat amal tuh cuma dua. Satu. Niatnya. Ikhlas. Dua. Caranya. Benar. Jadi dagang tuh niatnya. Lillahi ta'ala. Dua. Caranya. Benar. Udah. Jalanin aja. Perkara uang jumlahnya nanti Allah yang atur. Tapi perkara jadi amal. Itu kerjaan kita. Udah tau ikhlas tuh seperti apa? Ini sederhananya. Kalau dalilnya mungkin saudara sudah tau ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, aktivitasku, hidupku tuh ya. Matiku pun semata-mata. Karena Allah. Rob semesta alam. Orangnya ikhlas kalau diibaratkan itu ya. Seperti matahari lah. Hanya memberi. Tak harap kembali. Benar. Cukup kembaliannya dari Allah. Kalau dari segi fisik. Mungkin seperti jantung. Berdetak tiap saat. Berdegup tiap waktu. Tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu adalah ambeien. Bisul. Makanya gak ada yang enak. Namun. Sayang. Sayang. Orangnya. Sayang. 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 selamat menikmati